Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Rotendaung menggelar Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Aula Hotel Riki, Rabu, 13 Desember 2024. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Forkopimda dan para pimpinan partai-partai politik peserta pemilu di Kabupaten Rotendau. Ketua KPU Kristian Daepani didampingi Komisioner KPU Agabus Lau, Mesias Dama dan Jorhan Semah. Ketua KPU Rotendau, Kristian Daepani dalam sambutannya mengatakan, tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini agar dalam pelaksanaan kampanye nantinya para pimpinan partai politik dan para caleg tidak perlu lagi berkonsultasi ke kepada KPU saat berkampanye. Ketua KPU meminta para peserta pemilu 2024 di Rotendau, untuk perlu waspada terjadi pemilu resesi dan pandemi yang bakal terjadi di tahun 2024. Karena COVID-19 sedang berada di dua negara, yang bertetangga dengan negara Indonesia. Selanjutnya Kristian juga mengingatkan para peserta pemilu untuk berhati-hati berkampanye di tempat ibadah pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami perlu ingatkan peserta pemilu untuk berhati-hati berkampanye di rumah ibadah dan bukan rumah ibadah di hari Raya Natal. Ini sudah dekat Natal, jadi dalam perayaan Natal ini perlu hati-hati menyampaikan lewat tempat ibadah. Lanjut Chris Daepani, menghimbau, Ketua KPU Rotendau itu juga meminta para peserta pemilu agar sebelum berkampanye perlu sampaikan surat izinnya kepada KPU, agar penyelenggara pemilu di tingkat desa bisa mengetahui titik lokasi kampanye. Dan kami juga perlu menyampaikan bahwa di dalam kampanye ini, dalam pemilu ini, kalau diperkirakan bahwa pemilu tahun depan ini, itu pemilu rasa resesi, kita perlu waspada. Jangan sampai pemilu rasa resesi dan pandemi. Saat ini kami kemarin menerima semacam himbawan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dengan untuk penggunaan masker. Karena saat ini COVID-19 sedang ada di dua negara, Singapura dan juga Malaysia. Di Singapura itu saya baca berita terakhir, itu juga dalam keadaan yang pernah kita alami yang disebut dengan parah. Nah biasanya trennya itu muncul pada saat hari raya. Ya, hari raya itu tren disitu. Dan pada saat hari raya pun ini, menjelang hari raya, kita juga perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu, tim kampanye sekalian untuk berhati-hati. Membedakan kampanye di dalam rumah ibadah dan di tempat bukan rumah ibadah. Nanti sebentar itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena tidak dilarang di rumah ibadah, tetapi ada rumah ibadah yang dibantui. Karena itu kita perlu memuaspadai dua minggu ke depan ini kita masuk ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan hari raya, dan sebagainya ini juga tidak bisa dibungkir. Mungkin beberapa teman dari partai politik akan memakai momen ini untuk bisa bertemu langsung dengan para pendukung yang ada di masyarakat. Tetapi harus ada, ada rambu rambu yang harus dipatuhi untuk ini. Jangan sampai syarat yang sederhana saja harus ada izin dari polisi yang itu malah tidak ada. Keberitahuannya malah tidak sampai kekali. Dan perlu saya ingatkan bahwa setiap kegiatan kampanye yang dilakukan, pada saat Bapak Ibu mengurus STTP, jangan lupa tembusan surat itu disampaikan ke kami. Karena kami juga perlu menyampaikan kepada teman-teman kami yang ada di kejamaatan, bahwa ada pertemuan yang dilakukan oleh partai politik di lokasi tempat mereka bekerja. Dan itu mohon disampaikan tembusan surat itu ke kami.